Rawa Pening Rawa Pening merupakan danau alami seluas 2.670 hektare yang berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Masuk ke dalam wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rawa Pening menjadi tumpuan ekonomi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar tepiannya. Kita sedang menunggu lokasi untuk menangkap ikan dengan cara apa mas? Maser. Maser, yaitu menangkap ikan menggunakan penampanan ini. Kalau tadi kita banyak melihat warga yang menangkap ikan pakai pancing sama pakai jaring, nah sekarang kita mau coba yang agak berbeda nih, memakai senapan angin yang udah dimodifikasi ini ya mas ya? Iya. Ada dua jenis juga senapannya, jadi ada yang dipompa manual sama ada yang kayak gini nih. Pakai gas sama pakai CO2. Nah, udah siap nih. Spot pertama perburuan kami adalah tepian rawa di antara semak dan enceng gondok. Di tempat ini biasanya ikan berkumpul untuk memakan lumut. Sampai atas, sudah sampai atas kita atur posisi dulu yang enak buat manangkap ikan. Nah kenapa posisinya harus di atas karena biar gak ada pantulan-pantulan di air biar kita bisa ngeliat ikannya kalau dari atas. Ditambah bantuan sama kacamata polaris kayak gini biar lebih jelas lagi liat ikannya. Menembak ikan sangat tergantung dengan cuaca. Semakin jernih air maka semakin jelas dan mudah ikan untuk dibidik. Baru juga mulai bapak disana udah dapet ikan. Ini lepas kok. Yah lepas ikannya gak jadi dapet. Ikan tangkapan pertama kami harus lepas karena senar tersangkut rimbunnya rawa. Sayang sekali percobaan pertama gagal gak dapet ikannya. Kurang lurus saya bidiknya. Kita nangkapnya matanya harus benar-benar jeli soalnya ikannya itu suka sembunyi di bawah-bawah rumputan gitu di semak-semak. Karena mereka juga makannya lumut. Menurut saya menembak ikan lebih sulit dibanding memancing. Karena pandangan kita harus mampu menembus air untuk mengetahui keberadaan ikan. Nah hal yang harus diperhatikan karena kita ada di atas pohon jadi kita harus benar-benar jaga keseimbangan. Jangan sampai karena kita gak fokus kita jatuh. Itu hal yang tidak diinginkan. Cara kerja senapan angin yaitu melontarkan anak panah yang sudah diikat dengan senar kesasaran. Setelah dilepas, senar dapat digulung dari atas untuk kembali dibidikan. Ini serius nih dapet tuh kan. Tuh, dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapat. Jadi disini tuh banyaknya ikan nila sama ikan gabus. Tapi yang lebih mudah dipilih buat diambil itu ikan nila. Soalnya dia badannya pipih dan lebar. Lebih mudah buat dibidik. Sudah. Ketika sudah tidak ada lagi ikan yang bisa dibidik, itu artinya kami harus mencari tempat dan target baru. Sekarang kita udah pindah tempat ke tengah rawa di atas bambu kayak gini. Namanya pelanggrongan kalau disebutnya disini. Kita bisa membidik dari atas meskipun di tengah rawa. Kayak sniper. Pelanggrongan merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk menembak ikan. Berada di tengah rawa, bangunan dari bambu ini terasa goyang. Namun dijamin cukup kuat untuk menopang berat tubuh saya. Nah, di spot kedua ini kita nyarinya sendiri-sendiri. Misah nggak kayak tadi. Soalnya pelanggrongan ini cuma bisa buat satu orang. Dari atas pelanggrongan, pengamatan saya jadi lebih luas. Sehingga lebih mudah melihat keberadaan ikan yang muncul di antara tumbuhan enceng gondok. Akhirnya dapet juga ikan. Tapi aduh hujan nih, balik aja nanti ya. Mas, hujan nih balik yuk. Ikuti jejak saya, jejak patu alang. Nih, ikan hasil tangkapan saya tadi. Nah, sekarang mau saya olah menggunakan bumbu yang spesial. Ikuti jejak saya, jejak patu alang. Nah, sekarang kita lagi nyapin bumbu buat bikin ikan bakar sambal nanas. Sambal sudah menjadi menu wajib di setiap sajian makanan Nusantara. Begitu juga di rawa pening. Kali ini kami akan menambahkan nanas madu untuk campuran sambalnya. Yang saya bilang bumbu spesial tadi, nih nanasnya yang pastinya nanti bakal bikin segar ya bu ya. Bara api sudah hampir jadi. Saya harus membumbui ikan sebelum dibakar. Bumbu yang saya gunakan merupakan racikan dari berbagai macam rempah-rempah. Selain memperkuat rasa, rempah-rempah khas Indonesia juga membuat ikan tidak amis. Saya mau nyobain dagingnya dulu. Saya mau nyobain dagingnya dulu. Tanpa sambal dulu. Ini ikan liar. Ikan nila menjadi salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat. Karena mudah didapat dan diolah. Ternyata ikan nila yang liar itu lebih gurih dan lebih lembut juga tekstur dagingnya. Karena dia makanannya alami yang ada di rawa. makanan. Pedas banget. Ada anunya ya Mbak ya? Tapi perpaduannya ini pas banget. Jadi ikannya lembut dan gurih, terus sambil nanasnya manis iya, pedes banget, asum juga, perpaduannya mantep banget ini ibu. Inilah cara lain menikmati ikan nila, pakai sambil nanas yang pedes banget dan seger, apalagi menikmatinya di alam bebas kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak Patul Alang!